Pemirsa kasus meninggalnya petugas KPPS terus bermunculan. KPU mencatat 90 petugas KPPS meninggal dunia, sementara 374 lainnya sakit dengan kondisi yang bervariasi. Lembaga penyelenggara pemilu ini pun harus melakukan evaluasi terkait pemilu serentak termasuk memberikan asuransi kepada para korban. Suasana duka menyelengguti kediaman Al-Mahrum Farul, anggota KPPS 02 Desa Belambangan, Kecamatan Pangandonan, Kabupaten Ogan Komiring Ulus, Matra Selatan. Sejumlah kerabat dan tetangga terus berdatangan ke rumah duka. Korban meninggal dunia setelah menjalankan tugasnya pada pemilu serentak sebagai anggota KPPS. Tak hanya anggota KPPS yang meninggal, satu anggota LENMAS juga mengalami hal yang sama. Pada paginya dia mengalami kebang tinggi dan kemudian meninggal. KPU mencatat 90 petugas KPPS meninggal dunia, sementara 374 lainnya sakit dengan kondisi bervariasi. Untuk sementara, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan puskesmas tempat dan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu ini pun harus melakukan evaluasi pemilu serentak termasuk memberikan asuransi kepada para korban. Sistem pemilu serentak tidak produktif, mengingat geografis Indonesia yang cukup luas sehingga dibutuhkan proses panjang yang tidak mudah. Perjalanannya, tapi secara umum bisa dikatakan sukses. Karena itu hanya berapa persen saja kalau boleh dikatakan. Di lapangan ya, tapi kemudian kita sudah adujukan kepada Kementerian Keuangan, nah entah bagaimana kemudian Kementerian Keuangan belum memproses. Akhirnya kemudian pemilu sudah berjalan. Nah mungkin nanti anggaran ini ya dari revisi-revisi beberapa anggaran kita nanti Pak Sekjen akan menjelaskan deh soal ini, soal detailnya ya. Secara umum, faktor kelelahan berlebih diduga menjadi penyebab meninggalnya para pejuang demokrasi ini. Evaluasi pelaksanaan pemilu serentak menisak dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dari Batu Raja Widori Agustino, Rani Sanjaya dan Timu Bukutan Ainews melaporkan.